Intro Assalamualaikum, apa kabar pemirsa? Kita berjumpa lagi dalam program Indonesia Bicara, saya Erwin Syaputra. Kalau bicara kabinet yang baru dibentuk, selain diisi oleh banyak wajah baru, ini kabinet Indonesia Manju yang baru saja dilantik Presiden Jokowi juga penuh dengan kejutan. Nah ini penunjukan Nadi Makarim sebagai mendikut dan penempatan Fahrol Rozi di posisi menak, seolah-olah ini Jokowi menabrak tradisi yang telah berlangsung selama ini. Lalu apa saja tantangan Menteri baru untuk pembangunan sumber daya manusia? Kita akan bahas malam ini di Indonesia Bicara, namun sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu tayangan berikut ini. Presiden Jokowi didampingi wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, akhirnya menghubungkan susunan lengkap Menteri di Kabinet Indonesia Maju. Mayoritas Menteri yang diangkat merupakan nama-nama yang dipanggil pada Senin dan Selasa kemarin. Banyak kejutan dalam struktur Kabinet Periode Kedua Jokowi ini. Salah satunya, pemilihan Nadi Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga cukup mengejutkan. Terpilihnya mantan CEO Gojek itu seolah mendobrak tradisi yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Biasanya, Mending Put diisi oleh tokoh Muhammadiyah juga berlatar belakang akademisi. Seperti Menteri Periode sebelumnya, Profesor Muhajir Effendi yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Malang dan Anies Baswedan, selaku Rektor Universitas Paramadina. Nadiem yang lahir di Singapura menghabiskan masa sekolahnya di luar negeri. Pria 35 tahun itu adalah perai gelar Master of Business Administration dari Harvard Business School. Selain Mending Put, Jokowi juga tak lagi menunjuk perwakilan Nadatur Ulama di posisi Menteri Agama. Jawaban itu kini diemban oleh mantan Wakil Panglima TNI Fakhrul Razi. Sementara itu, Wakil NU dan Muhammadiyah memegang posisi puncak sebagai Menko, yakni Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, dan Muhajir Effendi sebagai Menteri Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Ya, pendidikan dan agama merupakan kementerian yang penting untuk pembangunan manusia yang menjadi fokus pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin. Kita akan bahas selengkapnya di Indonesia Bicara malam ini. Ya, tantangan pendidikan dan pembangunan SDM menjadi teman kita malam ini di Indonesia Bicara. Kita tahu bahwa nama-nama kabinet sudah keluar, sudah dilantik, dan semuanya memang banyak wajah-wajah lama, ada wajah-wajah baru juga. Banyak yang support, ada yang sedikit kecewa, hashtag we want to see juga sempat ramai diperbincangkan beberapa hari yang lalu. Dan memang yang namanya keputusan, nggak semuanya harus puas. Ada juga yang memang harus mungkin, let's say, butuh dikasih masukan lagi atau kritik, tapi itu biasa dalam mengambil keputusan, tidak semua orang akan happy seperti itu. Nah, kalau kita bicara Menteri, yang juga disorot di lini media sosial dan juga banyak diperbincangan adalah Menteri yang terkait dengan pembangunan SDM, yaitu agama dan pendidikan. Nah, di awal disebutkan bahwa tradisi yang biasanya kita tahu bahwa biasanya kalau Menteri Agama NU, lalu pendidikan untuk Muhammadiyah. Nah, ini agak dirubah Pak Jokowi, tentunya punya alasan sendiri, tapi kita akan coba analisa dengan tiga narasumber kita yang sudah hadir di studio malam ini. Saya akan sapa langsung. Yang pertama, saya sapa dulu dari MUI, ini Wakil Ketua Komisi Pendidikan MUI, Bapak Wahyudin Sakam. Apa kabar Pak? Ya, terima kasih sudah hadir. Saya sudah baca artikel MUI terkait komentarnya Menteri-Menteri. Nanti saya coba gali lagi. Lalu disebelahnya ada Profesor Agus Suradika, bakar pendidikan. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ya. Sudah dapat Menteri baru nih, Prof. Nanti saya tanya kira-kira komentarnya seperti apa. Lalu di sebelah sana ada Bang Ferdiansyah, ini anggota DPR RI dari Golkar. Apa kabar, Bang? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih diundangnya, Ayus. Ya, kita tahu bahwa dinamika politik kita pekan-pekan ini super busy ya. Kami pun jurnalis luar biasa. Dari minggu-minggu lalu sampai pelantikan, paginya nunggu-nunggu siapa menterinya, dipanggil satu-satu spekulasi bermunculan, sampai akhirnya sudah ditetapkan. Saya ke Bang Ferdidul, Bang, kalau bicara kabinet yang baru dibentuk, diresmikan Pak Jokowi ini, secara general Anda dari Golkar tanggapannya seperti apa? Ya, pertama saya apresiasi, bukan karena kami secara koalisi mendukung Pak Jokowi, tapi sebenarnya yang dilakukan Pak Jokowi juga sebenarnya sudah dilakukan oleh Orde Baru. Contoh Menteri Agama, dua menteri agama ketika zaman Orde Baru itu dijabat oleh pejabat militer. Oke. Yaitu Bapak Mayor Jenderal TNI Purnangwiran Alamsah, Ratu Purnangwiran Negara, dan laksamana muda TNI Termisi Tahir. Oke. Jadi sebenarnya apa yang dilakukan Pak Jokowi? Bukan hal yang baru sebenarnya? Bukan hal yang baru. Oke. Bahkan mungkin di sini kan dilihat mungkin adalah pendekatannya kompetensi. Oke. Kalau dalam cara pandang dianggap seorang mantan jenderal ataupun tentara itu, ataupun polisi itu dianggap mampu, silakan saja. Jadi pendekatannya saya lihat di sini adalah kompetensi pribadi seseorang tersebut dalam mengemban yang akan ditugaskan. Oke. Yang jadi titik beratnya adalah kan kalau bagi saya adalah memberikan peluang saja orang untuk bekerja. Oke. Kita lihat satu tahun ini ke depan, dia mampu lanjutkan, tidak mampu kan itu kompetensi pribadi Pak Jokowi segera dicopot. Oke. Itu aja. Oke. Jadi kita kasih dulu kesempatan ya? Kasih dulu kesempatan. Kita lihat pembuktian seperti apa. Karena kan tadi kita juga harus melihat sesuatu, nggak dari satu point of view. Harus ada banyak point of view dan Pak Jokowi pun memutuskan pasti dengan penuh pertimbangan. Betul. Oke. Saya ke MUI. Ini menarik bahwa ada artikel MUI punya kekhawatiran gitu. Ada let's say takutnya menteri-menteri ini ya memang orang-orang cerdas tapi ketakutan kata pragmatis nih. Gimana MUI melihatnya seperti apa dua menteri ini? Ya yang jelas menteri itu kan pembantu presiden. Pembantu presiden. Apalagi kemarin ditegaskan jangan ada visi menteri. Bekerjalah untuk visi presiden. Oke. Jadi apa yang akan dilakukan oleh menteri itu sebenarnya visi presiden. Visi presiden. Oke. Kalau kita lihat presidennya mulai dari Soekarno yang patriotik, ideologis. Oke. Kemudian Soeharto yang berorientasi pada pembangunan yang komprehensif. Habibie yang sangat teknologis. Presiden yang sekarang ini kan lebih bersifat taktikal pragmatis. Oke. Jadi tidak heran kalau ketika menyebut nama menteri agama untuk mengatasi radikalisme. Oke. Ketika terkait dengan menteri pendidikan, orientasinya mungkin menyiapkan manusia-manusia yang punya keahlian digital skill. Oke. Digital skill untuk futuristik. Nah ini yang kemarin diungkapkan oleh Sekretaris Dewan Pertimbangan, Profesor Ahmad Nur, yaitu Nur Ahmad. Jangan terjebak, menyeret dua lembaga itu, terutama menterinya. Oke. Kalau menjalankan kepemimpinannya, menyeret dua kementerian itu pada hal-hal yang terlalu pragmatis ekonomis atau pragmatis politis. Istilah radikal ketika ditekankan, kita tahu itu kan lebih bersifat pragmatis politis. Istilah itu sendiri muncul abad-abad 19-an sebagai sebuah gerakan politik ya. Nah, apakah memang agama itu memang sangat terkait dengan gerakan politik? Dan terus terang, dalam landscape perbincangan dunia saat ini, bicara tentang radikalisme dan keagamaan itu mesti tudingan mengarah sebagian besar itu ke Islam. Karena memang Islam adalah agama yang potensial untuk mengalami radikalisme. Oke. Karena berbeda dengan agama-agama lain, ada aspek-aspek politik yang bersifat teknis, itu pun terbahas dalam Islam. Oke. Jadi karena background beliau general, seperti itu? Kalau soal tentaranya nggak jadi masalah. Oke. Pak Alamsah Ratu Perguruan Negara itu sangat faham tentang biagam Jakarta, tentang perdebatan-perdebatan dalam BPUPKI, tentang ideologi Pancasila. Oke. Dan waktu itu terkenal ucapan Pak Alamsah itu. Jangan katakan bahwa umat Islam itu anti-Pancasila, justru dihapusnya tujuh kata itu saja, itu adalah sumbangan besar dari umat Islam untuk keberlangsungan. Oke. Dengan kata lain, MUI memang tadi mengingatkan saya. Bukan. Meskipun Pak Alamsah itu general, dia punya wawasan ideologis yang sangat kuat, tidak terjebak pada pragmatisme politik. Oke, baik. Nah saya ke Prof. Prof, kalau Anda dari pendidikan, melihat Menteri Pendidikan yang baru, seperti apa Prof? Ya, tentu saja Presiden punya pertimbangan di dalam menentukan figur yang menempati posisi penting. Kami melihat di sektor pendidikan itu, problem kita kan aksesibilitas. Aksesibilitas, oke. Jadi, bagaimana warga masyarakat bisa memperoleh pendidikan dengan cepat, murah, berkualitas. Dalam kaitan ini saya kira, kita tidak menyoalkan kemarinnya, tapi ke depan faktanya Pak Nadiemak Karim, Menteri sekarang. Dan harapan kita, semoga beliau bisa kemudian menciptakan satu sistem pendidikan, atau melaksanakan satu sistem pendidikan yang membuka akses pendidikan begitu luas. Universitas sekarang misalnya memiliki kemampuan untuk melakukan distant learning, tetapi banyak aturan yang kemudian membuat kita tidak bisa melakukan itu. Maka terobosan-terobosan baru diharapkan bisa dilakukan oleh Pak Nadiemak Karim untuk membuka peluang bagi pergantikan untuk mengadakan distant learning. Tema yang perlu kita catat adalah kerisauan-kerisauan yang dialami oleh masyarakat terkait dengan background historis, background ideologis, background hal yang lain yang ada kekhawatiran gitu. Belum apa-apa di Mesos muncul misalnya, diara Pak Nadiem masih bisa menutup masjid dan sebagainya gitu ya. Saya kira soal pluralisme itu kan menjadi persoalan serius di kita. Saya aktif di Muhammadiyah, di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dan Universitas Muhammadiyah kita di luar kota itu melayani juga warga masyarakat yang beragama beda. Dan mereka rupun di sana gitu. Kalau ada masyarakat khawatir bahwa Pak Nadiem akan mengubah satu budaya di sekolah yang sekarang sudah terjadi, sehingga dikhawatirkan akan mengikis ideologi para pelajar semangat beragama. Nah, saya kira justru di sini tantangannya. Kalau Islam bisa memberikan ruang toleransi yang luas dan melayani peserta didik yang bukan muslim dengan baik, memberikan ruang belajar pada mereka sewa dan keyakinannya, maka ini kesempatan kalau Menteri dicurigai sebagai seseorang yang bukan muslim. Untuk meyakini warga masyarakat bahwa komunitas Islam yang dipimpin oleh minoritas, itu juga bisa mendapat pelayanan pendidikan yang baik. Dan saya kira kita tidak boleh main-main dengan suasana yang sekarang sudah ada di sekolah, jangan masuk menyentuh ke persoalan-persoalan yang bisa membuat masyarakat marah. Ketika nanti masyarakat akan marah, ya yang terjadi karena sekarang di politiknya itu, koalisi sudah terjadi dan tidak ada opus, hampir tidak ada posisi kecuali BKS. Maka ketika ada persoalan, maka elit akan berada pelangsung dengan rakyat. Itu sekarang hal-hal yang perlu kita perhatikan. Tapi prop satu, Anda melihat kapasitas beliau, Nadiem, sebagai personal, bukan hal-hal yang lain, memang mumpuni untuk posisi? Harapan kita, dia misalnya gini, akses transportasi orang itu kan terhambat ketika belum ada Gojek. Sekarang beliau menciptakan satu sistem orang mudah untuk akses terhadap transportasi masyarakat. Kita berharap juga begitu. Di pendidikan ini, akses memperoleh pendidikan itu masyarakat terjangkau, masyarakat terluar, sulit loh menerima pendidikan tinggi. Sehingga dengan begitu kita berharap, kalau ada pergantikan memang sudah mampu, beri peluang untuk melakukan distance learning. Oke, jadi ada garis merahnya ya, untuk yang bisa disambungkan dari background beliau dan juga posisinya sekarang sebagai Menteri Pendidikan. Kita akan coba bahas lagi, lebih dalam lagi di segmen berikutnya, tetap bersama kami di Indonesia Bicara. Sampai jumpa di video selanjutnya.